Tim Puskesmas Mento memberikan suntik vaksin COVID-19 ke anak-anak di tingkat taman kanak-anak dan paut di Kabupaten Bangka Parat pada selasa 11 Januari 2022. Pelaksanaan vaksinasi ini dirasa perlu segera dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menambah imunitas dan menjaga anak-anak agar lebih terlindungi dari virus COVID-19. Setelah pemberian vaksin COVID-19 pada anak-anak usia 6 hingga 11 tahun di tingkat sekolah dasar, giliran anak 4 hingga 6 tahun di tingkat taman kanak-anak dan paut di Kabupaten Bangka Parat yang diberikan suntik vaksin COVID-19. Pedugas vaksinator dalam kegiatan ini dari Puskesmas Mento dan personil Koramil Mento dengan menggunakan dosi vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Tahap proses pemberian vaksin kepada anak-anak ini sama dengan orang dewasa, di mana mereka terlebih dahulu harus menjalani administrasi dan screening pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin COVID-19. Kepala Puskesmas Mento, Karyanto menyampaikan, sebelum pemberian vaksin, orang tua masing-masing siswa terlebih dahulu diberikan sosialisasi dan informasi mengenai vaksinasi COVID-19. Pagi ini dari kemarin sampai dua hari ke depan, kami melakukan sosialisasi sekaligus vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Untuk para anak TK dan PAUD. Untuk tiga hari ini TK dan PAUD, usia yang sudah 6 tahun. Kita siapkan sampai 200 lebih dosis perharinya. Kita menggunakan vaksin sesuai dengan standar dari kementerian yaitu Sinovac 0,5 mili yang kita berikan kepada anak tersebut. Untuk ini Pak, orang tua siswa barangkali ada sosialisasi sebelumnya Pak? Ya, tadi sudah sekaligus kita sosialisasi kepada wali, wali murid maupun wali kelas. Kemudian sebelum-sebelumnya sudah kita melakukan sosialisasi di media. Kemudian sosialisasi di kecamatan juga, di para sekolah untuk anak SD. Untuk anak TK memang kita sekaligus kumpulkan di geraha, di gedung serbaguna kecamatan Mento ini. Sementara Nelly, salah satu orang tua anak, menuturkan. Ia tak khawatir anaknya diberikan suntik vaksin dan berharap anaknya dapat terhindar dari COVID-19. Sebelumnya sudah disosialisasi Bu, baik pihak sekolah atau puskesmas? Ada di sekolah. Udah ada ya? Udah di sekolah. Jadi aman aja Bu ya? Iya aman aja. Jauh ini ada keluhan Bu, anaknya Bu? Udah ada kayaknya. Udah ada ya? Iya. Berdasarkan data persenin 10 Januari 2022, sebanyak 16.452 anak di Kabupaten Bagabarat telah diberikan suntik vaksin COVID-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bagabarat. Dari Bagabarat, Bangka Blitung Rizky, Rahmadani, AY News, melaporkan.